Hai teman-teman, kali ini HBS TV akan membahas tentang sejarah Candi Borobudur Tapi sebelum Anda mengikuti cerita ini, maka jangan lupa ya like, share, and subscribe agar channel ini berkembang Terima kasih teman-teman Sebelum hari pada tahun 1814, Sir Thomas Stanford Raffles mendengar kabar bahwa di daerah Magelang terdapat sebuah candi penduduk setempat menyebutnya Candi Borobudur Ia kemudian menugaskan seorang insinyur Belanda H.C. Cornelius untuk membersihkan Candi Borobudur yang saat itu tertutup semak lukar dan tanah Dalam catatan F.C. Wilson, pekerjaan Cornelius kemudian dilanjutkan oleh Hartmann, resident kedua yang selesai pada tahun 1853 Wilson sendiri ditugaskan untuk menggambar seluruh relief yang ada Pada tahun 1900, terbentuklah Komite Penyelamatan Candi Borobudur Komite ini dituduki oleh tiga orang, yaitu JLA Brandes, Theo van Oop, dan van der Kammer Van der Kammer merupakan seorang pegawai Departemen Pekerjaan Umum Ia mengusulkan untuk melindungi Borobudur dengan membuat semacam atap terbentuk piramida yang terbuat dari bapan besi Restorasi pertama Candi Borobudur dilaksanakan pada tahun 1907 Van Oop mengambil alih karena JLA Brandes meninggal dunia tahun 1905 Pada restorasi pertama ini, Theo membersihkan tanah di sekitaran Borobudur untuk menemukan bagian-bagian Candi dan Arca yang hilang Bagian yang hilang kemudian dikembalikan ke tempat asalnya Dari 432 relung, 151 relung berhasil dilengkapi dengan Arca Buddha dan bingkainya Theo van Oop mengusulkan untuk melakukan restorasi tambahan Pada restorasi kedua ini, ia berhasil memugar bagian teras melingkar dan stupa berlubang Ia kemudian kembali memasang JALA WARA pada tempat asalnya JALA WARA merupakan sistem drenase untuk mengeluarkan air keluar dari Candi Beberapa stupa dibiarkan untuk menunjukkan keindahan Arca Buddha itu sendiri Dikarenakan keterbatasan dana dan teknologi saat itu Theo van Oop tidak merestorasi Candi secara keseluruhan Pada tahun 1960, keadaan Borobudur kembali mengkhawatirkan Dengan meminta bantuan UNESCO, pemugaran Candi Borobudur mulai dilakukan Serangkaian penelitian prapemugaran dilakukan oleh ahli dari berbagai institusi dalam dan luar negeri Para ahli berpendapat bahwa air merupakan penyebab kerusakan Para ahli Indonesia sudah memiliki rencana bahwa pemugaran dilakukan pembongkaran dan pemasangan batu-batu Candi Dengan diberi penguat beton terlebih dahulu Pemugaran dilakukan dengan tingkat kompleksitas tinggi Batu-batu Candi dibongkar kemudian diberi kode Lalu dikumpulkan di halaman Candi untuk direkistrasi dan dikonservasi Setelah dibongkar, dilakukan pemasangan pipa drenase dan penguatan dengan lapisan beton dan mortar Setelah itu, batu-batu Candi dipasang kembali sesuai kode yang sudah ditandai Pemasangan kembali batu Candi di sisi utara dan selatan membutuhkan waktu 3 tahun dan 4 bulan Sedangkan di sisi timur dan barat membutuhkan waktu 3 tahun dan 1 bulan Pada tanggal 23 Februari 1983 Candi berbudur diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua Bapak Soeharto Terima kasih telah menonton!